Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel Dettinaharani Channel yang membahas seputar masakan Nah kali ini saya baru selesai memasak Tumis buncis bumbu kuning Acara buncis timun Yang tentunya rasanya nikmat Menarik dilihat Dan pastinya Kalau sudah nyobain Pasti bakal ketagihan Jika teman-teman mau tau caranya Silahkan simak video berikut ini Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Pertama-tama kita setiapkan dulu bahan-bahannya Disini saya sudah menyiapkan buncis Kurang lebih satu ikat Ini buncisnya yang sudah saya cuci dan potong-potong Dan kemudian disini saya sudah menyiapkan Limun sebanyak satu buah Yang sudah dikupas tengahnya Yang sudah kita potong-potong Dan secukupnya cabai merah Dan kemudian untuk campurannya Disini saya menggunakan paha ayam Sebanyak satu ekor Yang sudah dipotong-potong Langsung saja teman-teman Sekarang kita bikin bumbunya 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih Dan 4 butir kemiri Dan 1 ruas kunyit Yang sudah saya bakar 1 ruas jahe Sekarang akan saya haluskan secara manual Nah teman-teman Ini bumbunya yang sudah saya haluskan secara manual Sekarang akan saya sisikan terlebih dahulu Nah teman-teman Sekarang akan saya ambil setengah sendok Untuk marinasi daging ayam Yang sudah kita potong-potong Sekarang akan saya marinasi terlebih dahulu Dan diaduk sampai tercampur merata Langsung saja teman-teman Ini minyaknya sudah panas Sekarang akan saya tumis Daging ayamnya yang sudah kita marinasi tadi ya Dan ditumis sampai berubah warna Atau sampai warnanya sudah kakui Teman-teman Intinya setengah matang Dan menggunakan api sedang Jangan terlalu besar Dan terus diaduk-aduk atau diorak-arik Terus ya teman-teman Supaya di bawahnya tidak gosong Nah teman-teman Ini daging ayamnya sudah matang Sekarang akan saya angkat terlebih dahulu ya Ini sangat simpel banget ya teman-teman Untuk menumis daging ayam bagian paham Sekarang akan saya sisikan terlebih dahulu Langsung saja ya teman-teman Ini sudah saya tambahkan minyak secukupnya Sekarang akan saya tumis bumbu-bumbu Yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman Dan ditumis menggunakan api sedang Jangan terlalu besar Supaya tidak gosong Dan ditumis sampai bumbunya matang Dan tidak mau hilang ya teman-teman Dan terus sambil diorak-arik Terus ya sambil diaduk-aduk Supaya matangnya merata Sekarang akan saya tambahkan bumbu aromatiknya Satu batang serai yang sudah ditemamarkan Dan dua lembar daun salam Dan dimasak kembali sampai benar-benar Bumbunya tanaknya teman-teman Dan terus sambil diorak-arik Nah teman-teman Sekarang akan saya tambahkan air secukupnya saja ya Untuk memasaknya Dan terus diaduk-aduk terus Sampai uahnya tercampur merata Dan bumbunya ya teman-teman Dan dimasak sampai mendidih Sekarang akan saya masukkan seseninnya Gula pasir dan chicken powdernya Tadi waktu menghaluskan bumbunya Saya sudah menggunakan garam Dan dimasak sampai benar-benar mendidih Dan diaduk kembali sampai tercampur merata Nah teman-teman Ini sudah mendidih Sekarang akan saya masukkan Ayamnya dan ayamnya Yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman Dan diaduk sampai tercampur merata Dengan bumbu Dengan menggunakan api sedang ya Supaya bumbunya lebih merasap lagi ya teman-teman Jadi disini saya tidak menggunakan santannya Sekarang akan saya masukkan Potongan cabai merah Untuk cabai merahnya Opsional saja ya teman-teman Untuk tingkat kepedesan Dan terus diaduk Sampai tercampur merata Sekarang akan saya masukkan Buncisnya yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk Supaya tercampur merata Buncis dan bumbunya ya Dengan menggunakan api sedang Jangan terlalu besar sekali ya Dan jangan lupa untuk tes koreksi rasanya Dan untuk timurnya akan saya masukkan Belakangan saja ya teman-teman Nah teman-teman Ini kuahnya sudah menyusut Sekarang akan saya masukkan timurnya ya teman-teman Dan diaduk kembali Sampai tercampur merata Cukup dimasak sampai timurnya layu saja ya Jangan terlalu over cook Dan jangan lupa untuk tes koreksi rasa Nah teman-teman Ini sudah cukup matang Sekarang akan saya pindahkan ke piring saja ya teman-teman Tumis buncis bumbu kuningnya sudah mati Dibuannya sangat simpel dan praktis Dari bahan-bahan ekonomis Yang satu ini kalian mencoba Pasti dijamin bikin lahap makan Dan keluarga makin tambah napsu makan Nah teman-teman Sekarang akan saya sajikan bersama ngasih hangat Nah sekarang akan saya icip terlebih dahulu ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Rasanya mantep banget Pas banget ya teman-teman Pokoknya kalian mencoba Yang satu ini Super debes banget Masaknya Oke teman-teman Seperti itulah resep Tumis buncis bumbu kuning dengan ayam Acara timun buncis Yang dapat saya bandingkan untuk saat ini Selamat mencoba Jangan lupa untuk dukungannya Dengan cara like, subscribe Dan syariah Jika sudah saya ucapkan terima kasih Kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaaah 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 Terima kasih